Informasi berikutnya, Saudara Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Kota Binjai, Sumatera Utara pada pagi tadi. Salah satu lokasi yang didatangi Presiden Jokowi adalah Pasar Tradisional Brahrang, Binjai. Tiba di Pasar Brahrang, Presiden Jokowi langsung menyapa warga. Selain berdialog dengan beberapa pedagang, Presiden juga memberikan bantuan langsung tunai serta sembako. Presiden juga mengecek langsung harga bahan pokok seperti bawang dan cabai. Presiden Jokowi menilai harga bahan pokok di Binjai masih normal. Kedatangan Presiden Jokowi di Pasar Brahrang tentu saja disambut meriah warga dan pedagang. Usai berkunjung ke Pasar Brahrang, Presiden Jokowi kemudian bertolak ke Jalan Gunung Sibayak, Kelurahan Tanah Tinggi, Binjai untuk meresmikan sistem pengelolaan air minum SPAM, Regional Medan Binjai, Deliserdang, dan Jembatan Aik Tano, Ponggol. Dengan kapasitas 1.100 liter per detik, sistem pengelolaan air minum ini diharapkan bisa dinikmati sekitar 440 ribu jiwa. Tim Liputan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara.